Hari kedua pencarian tim Sargabungan dari Basarnas, Bantan dan BPB Delabak berhasil menemukan pekerja yang tenggelam dalam keadaan meninggal dunia pada Selasa 16 Juli 2024, sekira jam 13.31 waktu Indonesia Barat. Diketahui, Sindu Mulyono warga Kota Cilegon menjadi korban tenggelam di Bendungan Karian Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten Lebak, Senin 15 Juli 2024 saat sedang melakukan pemasangan pipa bendungan. Kasih Operasi Basarnas Banten Heru Amir membenarkan, korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia oleh tim Sargabungan pada jam 13.15 waktu Indonesia Barat. Lalu, Alhamdulillah pada hari ini, hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, sekitar pukul 13.15, korban Alhamdulillah berhasil dievakuasi dari saluran pembuangan dalam keadaan meninggal dunia. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPB di Kabupaten Lebak, Febirizki Pratama mengungkap, korban ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian. Karena posisinya berada di pedalaman dan diperlukan keahlian khusus, kemudian kita berkomunikasi dengan Basarnas Banten sebagai kesakuan yang memiliki keahlian-keahlian dalam sosial masyarakat grup. Kemudian Basarnas datang melakukan lapang-apang-apang dan emak masih dilakukan hari ini. Terima kasih telah menonton!